Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mary Angelis Ormin, NIM 12010825895 dan dosen pemimpin Pak Nuarge STD MED dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang Rokan Hilir dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makanan khas dari Rokan Hilir Rokilir atau biasa disebut Rohil merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bukota bagian siap-iapi, provinsi real, Indonesia Kabupaten Rokan Hilir sangat terkenal oleh sejarahnya dan salah satu kabupaten terbesar di wilayah bagian siap-iapi Rokan Hilir pada dulunya terkenal dengan penghasil ikan terbesar di Indonesia Sejarah dari Rokan Hilir Rokan Hilir dibentuk dari tiga genegrian yaitu negeri kubu Bangkor dan Tanah Putih Negeri negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang putang jawab Pada Sultan Kerajaan Sia, distrik bernama pertama didirikan melendah di Tanah Putih pada saat menduduki dair ini pada tahun 1980 Setelah bagian siap-iapi dibuka oleh permukiman Cina berkembang pesat Maka Belanda memindahkan pemerintah kontrolnya ke kota bagian siap-iapi pada tahun 1901 Bagian siap-iapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan Mordren dan terlengkap di kota Bagian siap-iapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka Hingga perang dunia pertama usai setelah kemerdekaan Indonesia Rokan Hilir digabungkan ke dalam provinsi Bengkalis Provinsi Riau Bukas wilayah kewedanaan bagian siap-iapi yang terdiri dari kecematan Tanah Putih, Kubu dan Bangkor Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makanan khas dari Rokan Hilir Kacang Pukul Kacang Pukul merupakan makanan atau cemilan yang khas di Rokan Hilir Makanan kacang pukul ini sangat cocok untuk dinimati dalam waktu perjalanan Dan bisa juga digunakan ketika waktu bersantai Setiap memakan satu butir kacang pukul ini Anda akan merasakan enaknya kacang pukul yang khas dari Rokan Hilir ini Kacang pukul khas dari Rokan Hilir ini sangat memiliki cita rasa yang tinggi dan gurih ketika dimakan Kacang pukul sangat populer di masyarakat Rokan Hilir maupun masyarakat luar dari Rokan Hilir Kacang pukul biasanya digunakan oleh orang di masyarakat Rokan Hilir Untuk dijadikan jajanan atau oleh-oleh untuk perantau yang datang ataupun ingin pergi merantau Kacang pukul banyak dijual di jejeran kota bagian siap-api kelurahan bagian kota Pacematan Bangko harga dari kacang pukul sangat beragam dan natural Kita bisa membeli kacang pukul Kacang ini dalam bentuk kemasan yang sudah disediakan Harganya mulai dari 1 bungkus kacang pukul berisi 20 buah dijual seharga Rp28.000 Ukuran sedang berisikan 15 buah kacang pukul dijual seharga Rp16.000 Saja dan ukuran yang kecil berisi 10 buah kacang pukul dijual seharga Rp7.000 Sambal belacan Sambal belacan merupakan sambal terasi yang pada umumnya kita temui di tempat-tempat gede nasi Tapi sambal belacan disini sangat populer dan merupakan salah satu makanan yang wajib anda cicipi ketika di Rokan Hilir Ketika ada pengunjung yang datang ke Rokan Hilir biasanya orang tersebut menanyakan sambal belacan Sambal belacan banyak sekali orang menyukainya dan tidak seru jika tidak ada sambal belacan ketika sedang makan nasi putih di Rokan Hilir Sambal ini terbuat dari berbagai macam bahan seperti terasi yang sudah digoreng Bawang merah, cabai merah, cabai rawit, buah, tomat segar, daun salam, gula merah, lengkuas, dan disertai serta dikasih garam secukupnya Sambal belacan merupakan sambal yang tidak bisa ditinggalkan ketika kita memakan nasi di Rokan Hilir Dan harusnya dicicipi rasanya yang enak serta serasa ada pedasnya dan asinnya Membuat kita ketagihan ketika berkunjung di Rokan Hilir Kepiting tersebut diambil dari Rokan Hilir tersebut Kepiting terbuat dari bahan-bahan yang seperti yang paling utama kepiting Kepung terigu, ketumbar, minyak makan, minyak makan, bawang putih, bawang merah, dan penyedap rasa Kepiting sangat menjungin cita-cita rasa yang sangat tinggi Sebab itulah kepiting sangat terkenal dan banyak dijual hampir di sekitar seluruh wilayah di Indonesia Berbagai daerah di Santara dengan rasa yang gurih, enak dan kriuk-kriuknya Yang membuat orang memakan makanan dari Rokan Hilir ini menjadi ketagihan Dan ingin membawa makanan yang satu ini Yang penjelasan saya tentang makanan khas dari Rokan Hilir Maaf maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Wr Wb